Bersama ST Channel, mari kita dengarkan berita-berita terbaru dan terpercaya seputar kabar idola kita, yaitu Lesti Kejora dan Rizky Bilar berikut ini. Baru terungkap sore ini, semua fans Leslar tidak akan kuat menahan haru, begini isi curahan hati haru Lesti Kejora dan Rizky Bilar, di usia ke-6 bulan Muhammad Leslar Al-Fati Bilar. Bahagianya pasangan artis Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Karena putra yang memiliki nama lengkap Muhammad Leslar Al-Fati Bilar, diketahui tepat pada hari ini, tanggal 26 Juni tahun 2022 sudah genap berusia 6 bulan. Anak yang berwajah tampan dengan memiliki kecerdasan sejak di usia dini, sudah dijamin dan dipastikan akan mempunyai masa depan yang cerah. Sebagai orang tua yang sangat peduli dengan kehidupan sang putra, Lesti dan Rizky Bilar merasa terharu begitu mengetahui usia baby L sudah masuk 6 bulan. Bahkan, Lesti dan Rizky Bilar tidak henti-hentinya mencium leserah sang putra dengan ungkapan kasih dan ketulusan hati yang sangat dalam dari keduanya. Masya Allah nak, tahu-tahu kamu sudah berusia 6 bulan, Papa dan Bunda berjanji selalu ada untuk kamu, dan selalu setia menjaga dan merawatmu dengan kondisi apapun, ujar Lesti Kejora terharu. Kamu adalah harta kekayaan Papa dan Bunda yang tiada duanya. Jadilah kamu anak yang soleh, anak yang takut kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tua, sayang kepada semua orang, dan tidak suka sombong, imbuhnya dengan linangan air mata. Sebelum kamu terlahir ke alam ini, Papa dan Bunda selalu mendoakanmu siang dan malam. Kehadiranmu di pangkuan Papa dan Bunda, memberikan keberkahan dan kebahagiaan yang tiada taraf, karena kamulah, satu-satunya harapan Papa dan Bunda, timpal Rizky Bilar. Papa dan Bunda sangat sayang Abang, siang dan malam selalu berdoa untuk kesehatan dan kebaikan Abang. Abang adalah jiwa raga Papa dan Bunda, dan harapan masa depan semua keluarga, imbuh Lesti Kejora. Lesti dan Rizky Bilar juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada pihak keluarga besarnya, yang telah turut serta menjaga dan memberikan cinta kasih kepada sang putra Muhammad Leslar Al-Fati Bilar. Tidak hanya itu, keduanya juga tidak lupa berterima kasih kepada seluruh para penggemarnya di seluruh pelosok dunia. juga termasuk kepada seluruh teman-teman sesama artis, yang juga ikut serta mendoakan kesehatan dan kebaikan sang putra tercinta. Dede dan kakak mengucapkan terima kasih yang tak terhingga untuk semua keluarga besar kami, yang telah turut serta menjaga dengan rasa cinta kasih yang besar untuk Abang L. termasuk juga seluruh Leslar Lovers, juga termasuk semua teman-teman seprofesi Dede dan kakak, semoga doa dan support kalian untuk kami sekeluarga dibalas kebaikan juga oleh Allah, ujar Lesti Kejora. Setiap perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang, pasti akan berbuah baik pula, semoga doa dan kebaikan kalian kepada keluarga kecil kami, akan dibalas kebaikan yang lebih besar oleh Allah, ujar Rizky Bilar. Dede dan kakak tetap berharap doa dan support dari kalian semua. Karena tanpa kalian, kami bukan siapa-siapa dan tidak mungkin bisa seperti ini, Imbu Lesti Kejora, dikutip dari media Artis Life, tanggal 26 Juni tahun 2022. Di sisi yang lain, suami Lesti Kejora, Rizky Bilar tanggapi terkait sang anak BBL yang sangat menjadi perhatian publik. Saat menjadi bintang tamu dalam YouTube Prestige Production, Rizky Bilar mengatakan jika sejak BBL kecil harus memberi pemahaman terkait pekerjaan kedua orang tuanya. Rizky Bilar mengingatkan BBL jika ia adalah anak dari seorang publik figure yang selalu disorot publik. Untuk terkait anak, bagaimana sejak kecil kita kasih pemahaman sama dialah. Dia harus sadar bahwa dia anak seorang publik figure, ucap Rizky Bilar. Selain itu suami Lesti Kejora ini pun mengaku jika sang anak tentunya akan selalu menjadi sorotan publik. Otomatis akan menjadi sorotan, otomatis akan selalu ada orang yang senang sayang atau juga sebaliknya, ucapnya. Rizky Bilar pun mengatakan jika dirinya dan Lesti Kejora perlu memberikan pengertian kepada BBL. Selain itu, Bilar berharap jika kelak sang anak memiliki mental seperti sang ibu. Paling kita harus kasih pengertian, kuat-kuatin dialah. Mudah-mudahan dia bisa mengambil sikap seperti ibunya ya, tuturnya. Hal ini lantaran sang ibu, Lesti Kejora tidak terlalu memperdulikan omongan orang lain terhadapnya. Sikap inilah yang diinginkan Bilar menurun kepada BBL untuk tidak terlalu memperdulikan omongan orang lain terlebih omongan negatif. Ibunya kan memang bodoh amat dengan omongan orang, ucap suami Lesti Kejora. Dikutip dari pikiran.com, tanggal 26 Juni tahun 2022. Rizky Bilar geregetan lihat tingkah lucu BBL saat sedang salah tingkah. Pasalnya, BBL atau pemilik nama asli Muhammad Leslar Al-Fati Bilar itu selalu tertawa saat ada orang lain yang memanggilnya dengan sebutan ganteng. Tak hanya kebetulan, BBL beberapa kali melebarkan senyumannya saat dirinya kerap disapa dengan panggilan abang ganteng. Hal itu pun cukup membuat Lesti Kejora dan Rizky Bilar kebingungan mengapa BBL dapat mengerti jika ada orang yang menyebutnya sebagai bayi tampan. Rizky Bilar pun menceritakan ekspresi BBL saat ada orang lain yang memanggilnya sebagai bayi tampan. Jadi tadi ada tamu, terus gue bilang, dia BBL kalau dibilang ganteng seneng, salting, ucap Bilar. Dan benar saja, saat tamu Rizky Bilar memanggil BBL dengan sebutan bayi tampan, putra pertama Bilar Lesti itu terus tersenyum. Terus akhirnya diledekin mulu tuh, halo abang ganteng, senyum mulu, salting, sambungnya. Sadar akan hal itu, Rizky Bilar meminta pada Lesti Kejora untuk terus menyapa BBL. Halo abang ganteng, siapa Lesti? BBL pun langsung tersenyum lebar saat mendengar ucapan sang bunda. Rizky Bilar pun sampai tertawa heran melihat tingkah anaknya itu. Rizky Bilar menyebut bahwa tingkah BBL sangat mirip dengannya. Lu kayak gue lu, Bilar kemasan 5 ml, ucap Bilar. Kalau dibilang ganteng, jangan salting dong, masa salting, sambung Rizky Bilar. Lesti Kejora pun tak mempermasalahkan hal tersebut, menurutnya karena sang anak masih sangat kecil, ia masih belum mengerti apapun. Gak apa-apa dong, ucap Lesti. Anak soleh, anak penyabar riah. Ucap Lesti sambil mengelus-elus lengan sang anak. Dikutip dari Tribun News, tanggal 26 Juni tahun 2022. Lesti Kejora rela keluarkan uang $10.233 atau sekitar Rp151 juta hanya untuk satu barang ini. Sebagai selebritas terkenal, wajar saja jika Lesti Kejora kerap mengenakan barang-barang bermerek ternama. Bahkan, ibu satu anak ini memiliki koleksi barang mewah yang harganya jelas tidak murah. Salah satunya adalah koleksi tas mewah. Beberapa waktu lalu, istri Rizky Bilar ini menambah koleksi tas mewahnya, yakni dari brand Hermes.